Intro Syedara Lun, PT Aceh Media Grafika Serambi Indonesia menyalurkan zakat perusahaan kepada Lembaga Amil Zakat Baitulma Aceh Besar di kantor Serambi Indonesia Aceh Besar pada Minggu 25 September 2022 Penyaluran zakat perusahaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Seinal Arifin Emnur dan diterima oleh Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto Wakil pemimpin perusahaan Serambi Indonesia, Firdausde, mengatakan zakat tersebut merupakan penghasilan perusahaan yang dikumpulkan dalam kurang waktu 2022-2021 Serambi Indonesia juga akan menyalurkan zakat perusahaan kepada Baitulma Aceh atau BMA dan masyarakat di sekitar perusahaan Untuk Baitulma Aceh Besar, Serambi Indonesia menyalurkan zakat sebesar 70 juta rupiah Melalui zakat tersebut diharapkan dalam hal ini Baitulma Aceh Besar dapat menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya Ucapan terima kasih juga dikatakan oleh PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto Pemkap Aceh Besar merasa bersyukur kembali dipercayakan untuk menyalurkan zakat perusahaan Serambi Kepercayaan itu akan dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran Dari Aceh Besar, Indra Wijaya, Serambi On TV